Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam jumpa kembali ya Dengan saya, Praidno dari channel Praidno Berbagi dan dari channel Up to date Mas Guru Akan menyampaikan, membagikan Mengenai informasi Ya, yaitu Soal ya, contoh soal Ulangan ya Untuk Sumatif Tengah Semester Ganjil Tahun Belajaran 2023 2024 Mata Pelajaran PKN ya Pendidikan Keluarga Negaraan Kelas 5 Semester 1 Nah, ikuti Sampai selesai agar bisa Mendapatkan pemahaman ya Untuk para siswa Dan untuk para guru Pendidik semuanya Sahabat pendidik Bisa untuk referensi ya Di dalam penyusunan soal-soal Sumatif Sumatif Tengah Semester Tahun Pelajaran 2023-2024 Mari kita simak bersama ya Soalnya Inilah soal Sumatif Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2023-2024 Mata Pelajaran PKN Kelas 5 Semester 1 Romawi 1 Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D jawaban yang paling benar 1 Berbagai peraturan secara umum dibuat untuk C, ditaati 2, peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bertujuan untuk A, mencegah terjadinya bentrokan antar masyarakat 3, Indonesia merupakan negara hukum yang artinya sebuah negara B, didasari dengan hukum Ya Didasari dengan hukum 4, hal-hal di bawah ini yang dapat terjadi apabila tidak adanya peraturan Ya, kecuali ya Hal-hal yang akan terjadi bila mana tidak ada peraturan Ya, kecuali ya Yang kecuali mana A, aman ya Kalau tidak ada peraturan pastinya tidak aman ya Jadi ini kecuali 5, peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga negara yang bertanggung jawab disebut dengan B, peraturan atau undang-undang 6, di bawah ini yang bukan termasuk peraturan perundang-undangan yaitu C, peraturan sekolah itu bukan peraturan perundang-undangannya 7, peraturan perundang-undangan yang diciptakan atau ditetapkan oleh Diputuskan oleh DPRD yang disetujui oleh gubernur disebut dengan C, perda peraturan daerah 8, undang-undang yang merupakan persyaratan hukum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD yang Mendapat persetujuan, persetujuan maaf Dari Ya D, presiden Ya untuk tingkat pusat itu Presiden bersama DPR ya Di dalam Menetapkan undang-undang 9, peraturan yang dikeluarkan DPR dengan persetujuan oleh presiden disebut D, undang-undang 10, saat hendak menciptakan peraturan perundang-undangan Hal tersebut sesuai dengan D, undang-undang dasar 1945 Ya harus sesuai dengan undang-undang dasar 1945 11, manfaat dari adanya peraturan di dalam kehidupan manusia Yaitu untuk D, menjaga kedamaian 12, pihak yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan yaitu B, pemerintah 13, peraturan perundang-undangan yang dibuatkan Dan juga disahkan memiliki sifat A, mengikat 14, berikut ini yang merupakan unsur-unsur pokok dari didirikannya sebuah negara A, kecuali C, bentuk 15, NKRI merupakan singkatan dari A, negara kesatuan Republik Indonesia Kalian pasti tahu ya 16, wilayah dari negara Indonesia terbentang dari Sabang hingga D, Merauke 17, Indonesia adalah sebuah negara yang didirikan pada tanggal C, 17 Agustus 1945 18, contoh sikap kita yang bangga dengan negara Indonesia adalah C, menggunakan produk dalam negeri 19, provinsi yang berada di bagian barat dari negara Indonesia adalah D, Nanggro Aceh Darussalam 20, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan Sebab B, terdiri atas ribuan pulau 21, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal C, 1 Ayat 1 Nomor 22, berikut merupakan contoh sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yaitu Kecuali A, bergantung pada negara asing Ini tidak ya 23, ikral sumpah pemuda sama seperti semboyan yang ada di dalam D, Bineka Tunggal Ika 24, untuk mempertahankan keamanan lingkungan masyarakat ya Dapat dilakukan dengan cara A, menjaga pos kamling 25, apa bahasa yang digunakan sebagai pemersatu bangsa? Jawabannya B, bahasa Indonesia Baik kita lanjut dengan Roma Widua ya Isilah dengan jawaban yang singkat dan tepat Satu, pedoman yang berisikan Mengenai perintah dan juga larangan untuk mengatur perilaku manusia pada kehidupan sosial disebut dengan Peraturan Peraturan Dua Rakyat tidak bisa menciptakan sebuah negara jika tidak mempunyai Wilayah Tiga Kedaulatan dari negara Indonesia berada di tangan Rakyat Rakyat Empat Ibu kota dari Provinsi Bangka Belitung yaitu Pangkal Pinang Lima Pengakuan diri sebagai warga negara dari sebuah negara disebut dibuktikan dengan KTP atau identitas lainnya ya Enam Lembaga negara yang bertugas mengesahkan undang-undang yaitu Presiden Tujuh Rancangan dari peraturan daerah Provinsi diajukan oleh anggota DPRD Provinsi Delapan Ketiga ada warga yang melanggar peraturan akan diberikan Sanksi atau hukuman Sembilan Peraturan daerah kota yang dibuat oleh DPRD bersama Bupati atau wali kota Sepuluh Menteri-menteri Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Presiden Demikian ya Bapak Ibu sahabat pendidik Khususnya untuk guru kelas Lima ya inilah contoh Soal sumatif tengah semester Ganjil ya Ganjil ya untuk tahun pelajaran 2023-2024 Mata pelajaran PKN ya untuk kelas lima Semester satu ya semoga ini bermanfaat Bagi Bapak Ibu guru sahabat pendidik semuanya Untuk para siswa ya Untuk para siswa ya ini semoga Jadi referensi ya menambah wawasan Menambah pengetahuan Sehingga di dalam mengikuti Mengerjakan sumatif tengah Akhir Sumatif maaf sumatif tengah semester Akan bisa berhasil dan sukses Meraih nilai yang terbaik Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kesalahan Di dalam pengucapan pembacaan Dan jangan lupa subscribe Like isi komentarnya Dan share video ini Ke grup-grup WA lainnya Sampai jumpa kembali Pada video-video selanjutnya Yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton